Orang Yahudi perbaiki makam Yusuf yang dirusak Palestina. Makam Yusuf, anak Yaakub di Nablus, tepi barat, yang dirusak dan dibakar masa Palestina pada 10 April 2022 silam, berhasil direnovasi oleh komunitas Yahudi di Samaria. Sejumlah Yahudi di bawah perlindungan tentara Israel datang ke lokasi makam Yusuf yang terletak di Nablus, nama Sikem saat ini. Pemulihan kerusakan makam Yusuf yang merupakan situs suci bagi komunitas Yahudi ini dilaksanakan di bawah pimpinan Yossi Dagan, kepala wilayah Somron, nama Samaria dalam bahasa Ibrani. Fakta Israel pernah berjumpa Yossi Dagan di Somron tahun 2019 silam. Selain merenovasi makam Yusuf, kesempatan masuk ke makam dimanfaatkan orang Yahudi untuk bersiarah dan berdoa di makam. Setelah makam Yusuf selesai direnovasi, lagu kebangsaan Israel Hatikfa dilantunkan di depan makam tersebut. Makam Yusuf ada di tanah Israel sesuai perintah Yusuf yang ditulis dalam Alkitab. Keluaran 13 ayat 19 dan Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang wafat di Mesir dibawa ke tanah perjanjian Israel saat bangsa Israel Eksodus. Makam Yusuf adalah bukti keterkaitan Israel dengan tanah yang ada saat ini. Tahun 2015 makam Yusuf pernah dibakar Palestina dan direnovasi kembali oleh Israel. Karena itu Yossi Dagan menyatakan makam Yusuf seharusnya berada di bawah otoritas Israel, bukan Palestina. Kita umum Yusuf seharusnya berada di bawah otoritas Israel, di bawah otoritas Israel, di bawah otoritas Israel, di bawah otoritas Israel. Kita simpan dengan kalkcoman lalu yang ada dengan tempat untuk selalu seperti Indah Yusuf dan Israel. Kita 찍erTON dulu kami untuk memanj Unisir daerah otoritas Israel memilik Holmes dan menjumat kembali dari Saya mem Oleji. selamat menikmati